Intro Inilah Theo dan temannya Eski kalau menunggu polisi datang untuk menjemput mereka berdua. Mereka nyaris dihakimi warga perumahan Bajeng di kecamatan Patalasan. Musababnya, dua pemuda asal Semarang dan Solo ini terpergok sedang menjual ayam hasil curian. Theo dan Eski lalu diamankan di rumah seorang warga setempat supaya tidak kabur. Juga untuk menghindari amuk warga yang kesal. Satu jam jadi tahanan warga, polisi akhirnya datang menjemput dan membawa dua pemuda ini ke polsek Patalasan untuk dimintai keterangan. Warga di perumahan Bajeng mengaku sering kehilangan ayam peliharaan. Warga menuding Theo dan Eski adalah malingnya. Beberapa hari silam, seorang warga mengenali pemilik ayam yang dijual pelaku. Setelah diselidiki, dua pemuda tersebut kerap mencuri ayam-ayam warga. Sudah berapa kali kehilangan Pak? Sudah dua kali kalau saya sendiri, tapi sebenarnya banyak korban. Banyak korban. Tapi barusan ini ada yang didapat. Tapi pelaku yang sama Pak ini? Allahuakbar. Tapi yang kita dapat ini, inilah pelakunya yang mencuri ayam saya ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu ekor ayam bangkok seharga 300 ribu rupiah yang semula akan dijual pelaku. Demikian laporan Idris Tajanang dari Takalar, Sulawesi Selatan.